Baik, selamat datang di kelas Bala Kendram, pertemuan mingguan. Kita mulai dengan mengucapkan seloka. Seloka yang pertama adalah Saraswati Wandana. Bisa di-unmute, kita ucapkan bersama-sama. Saraswati Namastubhyam, Waradeka Marupini, Utyarambham Karishyami, Siddhirbhawakume Sada. Saraswati Namastubhyam, Waradeka Marupini, Utyarambham Karishyami, Kemudian, Duitiah Slooka Kita ucapkan bersama-sama. milik walaamaha karagwe wasate laksmi karamati saraswati kalamulis kita gauri prampati karadarshanam karagwe wasate laksmi karagwe saraswati karamulis nagawri karagwe karadarshanam kemudian kita lanjut ke seloka yang ketiga samudera wasani devi parwata sanamandali kushnu patnina masu masu yami pada sparsham shama swami Sekarang kita akan belajar sloka yang keempat Nah, sudah tiga sloka kita pelajari Nah, semua sudah tahu ya Guru Andanam Sudah tahu semua? Sudah? Sudah Kita ucapkan Guru Ramha, Guru Rusno Kita ikuti Guru Devo Maheswaraha Guru Sapsatparam Ramha Guru Satsatparam Ramha Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Baik, kita ucapkan bersama-sama Guru Ramha Guru Ramha Guru Devo Maheswaraha Guru Sapsatparam Ramha Tasmai Shri Gurave Namaha Baik Jadi, semua sudah tahu ya Untuk Guru Andanam Sudah? Baik Nah, sekarang Kita sudah belajar Nah, kita sudah belajar Dari Rasya Awaya Wanam Namani Bagian Anggota Badan Baik Sudah ingat semua ya Masih ingat? Netran Nasika Posthaha Kapolaha Cibukam Karnaha Lalatam Siraha Kandhaha Skandaha Hastaha Waksash Halam Udaram Badaha Yang Syari Rasya Awaya Wanam Namani Bagian Anggota Badan Kemudian Kita juga sudah belajar Pasunam Nama-nama He Hewan Jadi, berapa saja Yang sudah kita pelajari Nah, waduh Simha Gajah Segala Bidalah Sunak Adjaha Yagra Berkaha Kurmaha Dan lain-lain Nah, sekarang Kita lanjut ke Materi berikutnya Ya Pasunam Nama Nama-nama Hewan Kemudian Nah Kita akan belajar Bertanya tentang Menanyakan Nama Sekolah Nah, disini ada Dua orang Sesuah Nah, yang pertama Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Nah Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Nah, kemudian Dijawab Mama Widyalayasyah Widyalayasyah Nama Isde Saraswati Satu Nah, menanyakan Apa nama sekolahnya Atau bersekolah di Di mana Nah, untuk Putra Bertanya 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 ke Putra Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Kemudian untuk Bertanya ke Putri Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Nah, kita baca Seperti lagi Percakapannya Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Mama Widyalayasyah Nama SMPN Satu Dan Pasar Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Mama Widyalayasyah Nama Isde Saraswati Satu Awaga Canti Wah Bisa Dima Arti Bisa Baik Nah, sekarang Kita lanjutkan Nanti kita akan langsung Latihan Abdiyasa Nah Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Untuk Bertanya ke Putra Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Kim Untuk bertanya ke Putri Baik Abiasan Purmaha Saya stop share Kita langsung Latihan Baik Nah Dari Dari Nodeshita Kadet Tiara Dan Kris Nodeshita Bisa Dian Baik Nodeshita Bahwat Taha Widyalayasyah Nama Nama Widyalayasyah Nama SDN Nama 4 Kali 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 Orang Mama Widyalayasyah Nama SDN 64 Kali Orang SDN Kali Orang 64 Ah Utama Trisha Bawat Widyalayasyah Nama Kim Nama 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 Widyalayasyah Widyalayasyah Nama Nama SDN SDN 004 SDN 004 Kali Orang Kita ke Gusti Ayu Widya Bawat Taha Widyalayasyah Nama Kim Mama Widyalayasyah Nama SDN 004 Kali Orang Ah Tama Samyak Mata Bagi Nia Mengajar Atau Masih Sekolah Bawat Tiyaha Nama Kim Alam Ayas Siapa Bagini Loh Angreningsi Ye Loh Angreningsi Oh Nilo Angreningsi Ah Bawat Tiyaha Widyalayasyah Nama Kim Nama Widyalayasyah Nama TK Abah TK Abah Empat Kali Orang TK Abah Empat Kali Orang Samyak Ada Yang Dipangku Siapa Nanya Bawat Tahak Nama Kim Siapa Nama TK TK Bawat TK Widyalayasyah Nama Kim TK 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 Samyak Astu Kita ke Ratih Bawat Tihaha Widyalayasyah Nama Kim Mama Widyalayasyah Nama SMA Negeri 1 Kaliorang SMA Negeri 1 Kaliorang Utama Dwi 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 permana Bawat Bawat Widyalayasyah Nama Kim Nama Widyalayasyah Nama Sekolah SDN 004 SDN 004 Kali Orang Samyak Samy Cinam Baik Kita Lihat PT Kembali Bawat Bawat Tihaha Widyalayasyah Nama Kim Bawat Tihaha Widyalayasyah Nama Kim Kalau di Bukunya Ada pada Halaman 24 Jadi ada Nomor Nomor Halaman 24 Ada Nah Sekarang Nanti disana Pakai Dewanagari Silahkan dilatih di Baca Dewanagari Bawat Tihaha Widyalayasyah Nama Kim Untuk bertanya Ke Putra Bawat Tihaha Widyalayasyah Nama Kim Untuk bertanya Ke Yang Putri Awaga Cantik Bisa Dimengerti Bisa Baik Jadi Kita Sudah Belajar Menanyakan Nama Sekolah Baik Nah Kita lanjut Jadi materinya Sedikit Tapi kita Paham Kita bisa Kemudian Ramayanan 6 minggu Lalu Kita sudah Bercerita Tentang Ramayanan Tentang Tokoh-tokoh Di Ramayanan Nah Jadi Ada Sebuah sungai Dan Kerajaan Nah Kita Menyak Kembali Jadi Kerajaannya Namanya Kerajaan Apa Ayodhya Kerajaan Ayodhya Di Dimana Latak Kerajaannya Di Dekat Sungai Sarayunadi Sarayunadi Haksamipi E Kam Radyam Asti Jadi Ada Sebuah Kerajaan Di Di Kepi Sungai Sarayunadi Kerajaan Jadi Nama Kerajaannya Adalah Ayodhya Ayodhya Langitkan Lagi Ayodhya Ayodhya Maharaja Taha Siapa Nama Maharajanya Dasarat Taha Dasarat Taha Dasarat Tasyap Satwar Putra Santi Jadi Mampu Nih Empat Orang Putra Yang Pertama Ramaha Ramaha Barataha Barataha Laksmanaha Laksmanaha Dan Satrubnaha Dan Satrubnaha Ramasyamata Sumitra Jadi Ibunya Ramaha Kausalya Kausalya Warat Tasyamata Kaykei Kaykei Laksmanasyamata Sumitra Sumitra Satrubnaha Sya Mata Sumitra Ayo Dipimpin oleh seorang Maharaja Namanya Dasyarataha Yang punya Empat Orang Putra Ramaha Barataha Laksmanaha Dan Satrubnaha Ibu dari Ramaha Namanya Kausalya Ibu dari Barataha Namanya Kaykei Ibu dari Laksmanaha Dan Satrubnaha Adalah Kausalya Sumitra Baik Jadi Nama-nama Tokoh Dari Ramayana Kita sudah Minggu lalu Kita bahas Nah Sekarang Kita sedikit Bercerita Tentang Ramayana Jadi Awal dari Ramayana Nah Ting Jadi Kita ceritanya Sedikit-sedikit Ya Nah Jadi Pertama Ada namanya Dinasti Matahari Nah Jadi Ada Dinasti Matahari Dipipin oleh Seorang Maharaja Namanya Raja Katwangga Raja Katwangga Jadi Raja Katwangga Ini adalah Raja yang Bijaksana Beliau Memperhatikan Seluruh Rakyatnya Memerintah Dengan Adil Dan Bijaksana Nah Kemudian Raja Katwangga Mampunya Seorang Putra Raja Katwangga Siasamike Ekah Putra Aski Tasya Nama Dili Paha Nah Jadi Raja Katwangga Mampunya Seorang Putra Namanya Dili Paha Nah Jadi Dili Paha Ini Orangnya Yang Sangat Cerdas Nah Jadi Dili Paha Orangnya Bijaksana Nah Kemudian Raja Raja Katwangga Memperhatikan Perkembangan Dari Dili Paha Nah Kemudian Sering Berjalannya Waktu Nah Jadi Raja Katwangga Ingin Mencarikan Seorang Bermain Suri Untuk Dilipah Nah Ingin Dilikahkan Nah Jadi Dilipah Raja Katwangga Ingin Mengikatkan Putranya Dilipah Dengan Seorang Putri Nah Dilipah Kemudian Nah Dilikah Dengan Putri Namanya Sudaksina Sudaksina Nah Jadi Raja Raja Katwangga Ingin Menikahkan Dilipah Putranya Dengan Sudaksina Yang Berasal Dari Kerajaan Magada Sudaksina Berasal Dari Kerajaan Magada Nah Kemudian Dilipah Dan Sudaksina Menikah Nah Jadi Sudaksina Ini Memiliki Semua Keutamaan Wanita Yang Sangat Mulia Dia Saleh Sederhana Dan Sangat Mencindari Suaminya Dengan Tulus Nah Kemudian Dilipah Juga Adalah Perujudan Kebajikan Jadi Setelah Mereka Menikah Dilipah Dan Sudaksina Nah Kemudian Maharaja Dari Raja Katwangga Ini Mencari Apa Namanya Dari Hari Baik Penobatan Dilipah Sebagai Pengganti Dari Raja Katwangga Nah Kemudian Setelah Dilipah Raja Katwangga Mencari Hari Baik Kemudian Dilipah Dianggat Menjadi Raja Nah Baik Jadi Ceritanya Sedikit ya Tapi Kita Mesti Ingat Nah Jadi Punaha Wadhamaha Di Binasti Matahari Nah Seorang Maharaja Namanya Raja Katwangga Jadi Mempunyai Seorang Putra Bernama Dilipah Nah Dilipah Ini Sangat Serda Sangat Ijat Sana Kemudian Dilipah Menikah Dengan Putri Dari Magada Bernama Sudaksina Nah Jadi Dilipah Dan Sudaksina Menikah Kemudian Raja Katwangga Sering Berjalannya Waktu Raja Katwangga Ingin Menobatkan Dilipah Sebagai Pengganti Raja Nah Jadi Ceritanya Sedikit ya Nah Tapi Kita Bisa Pahami Kita Bisa Ingat Dengan Dengan Baik Nah Sampai Disini Paham Ceritanya ya Nah Jadi Kita Perminggu Perpertemuan Jadi Sedikit Sedikit Dari Pisah Ramayana Kita Akan Ceritakan Dari Cerita Tadi Ada Yang Ingin Mengucapkannya Kembali Ada Yang Coba Ada Yang Diingat Saja Dicoba Diutarakan Kembali Bisa 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 Coba Nah Nggak Apa Listi Ayo Dia Mau Coba Nggak Apa Ya Pakai bahasanya Pakai bahasanya Kemudian Panggaja ingin menikahkan Dilipaha dengan putri Dari Magada Yang bernama Sudaktina Sudaktina memiliki semua Keutamaan wanita Sudaktina Dan sangat mencintai suaminya Raja Kaswangga Ingin menobatkan Dilipaha Sebagai raja Untuk menggantikan dirinya Bila mencari hari-hari baik Untuk menobatkan putranya Wah Super Terima kasih Ada lagi yang mau mencoba? Ratih Mau coba Ratih? Dinasti Matahari Dinasti Matahari Memiliki seorang raja Bernama Raja Katuangga Raja Katuangga Memiliki seorang putra Yang bernama Dilipaha Dilipaha adalah Seorang Anak yang baik dan cerdas Raja Katuangga ingin mencarikan Dilipaha Permaisuri Yaitu Permaisuri Seorang putri dari Magada Bernama Sudaksina Sudaksina memiliki Memiliki Keistimewaan Pada semua wanita Eh keutamaan Pada semua wanita Dan dia sangat Mencintai Dan menyayangi suaminya Ketama Seiring berjalannya waktu Raja Katuangga Ingin menobatkan Dilipaha Sebagai raja Dan Raja Katuangga Sedang mencari hari-hari baik Untuk menobatkan Dilipaha Ketama Adhania Wadaharati Ada lagi yang mau mencoba Lodesita Kadeh Tiara Mau coba Dui Permana Mau mencoba Tidak terlalu hafal pak Tidak apa-apa Jadi bisa lihat di titiknya ya Apa pak Tidak terlalu Bisa dilihat di PPP Di gambar Nanti ceritakan dengan Bahasanya Dui Permana Ya Dicoba Diswat Apa lagi Cari yang lain aja pak Baik Baik Terima kasih Nah jadi itu sedikit cerita Awal dari kisah Ramayana Ya Nah jadi sebelum Ditar Dasarata Lahir Jadi Wayang Gacamaha Nah sekarang kita ke Aksara Nah jadi Minyak kembali Minggu lalu Gata Gata Sabtahir Wayang Patitawan Tahap Jadi yang ada Garis vertikal Di sebelah Di sebelah Kanan Nah jadi Seperti ini Jadi garis vertikalnya Hilang yang di depan Kemudian disambung Aksara di belakangnya Ya Jadi seperti ini Kita lihat lagi Nah seperti yang di lingkaran Biru Jadi Garis vertikal Dari C Hilang Jadi seperti ini Ya Nah kemudian Kita lihat lagi Contoh yang lainnya Ya Kita sudah bahas Minggu lalu Nah jadi ini contoh Konsonan Nah dengan konsonan C plus ca C plus ca C plus ci C plus ci Kita lihat jamah C plus ju C plus ju C plus tre C plus tre C plus ce C plus jai C plus ju C plus jau Sekarang C plus cam C plus cah 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 Jadi Ini ada beberapa contohnya Dari C plus cah So Asanda Negepleswa Gwa Regwedak Syepreshta Ishtika Negepleswa Tua Katwa Negepleshta Danta Negepleswa Nyiwa Panca Agri Bekleshta Tak Sabta Meklesba Amba Syepreshta Tak Push Takam Jadi itu contohnya tadi Menantik pertama lagi Wuklesya Wiyashah Jadi Sama satu Wuklesya Diyah Abdiyasa Wukles Da Da Syabda Dan Wuklesya Adiyatika Anantara Le Plus La Balukah B Plus Da Da Syabda Sudah tadi Nah kemudian Setelah ada Aksar yang ada Garis vertikal di sebelah kanan Kita lihat Aksar yang ada garis vertikal di Tengah-tengah Contohnya K K Dan K Jadi Bagaimana jadinya Jika dihubungkan Digabungkan dengan Konsonan yang lain Jadi contohnya disini K Plus K Jadi K K K Disini K Plus K Nah disini K Double K Nah Kemudian Adiyah yang bersama Contohnya Kuk Kutah K K K K K K K K K Nah disini Nah Double K K K K K K K Kemudian Kita lanjut lagi Nah Kemudian K Plus K K K K Nah Kita lihat lagi Nah Wakiam Wakiam Kita lihat Wakiam Jadi K Plus ya Nah Jadi Aksaranya Ditulis Setengah Kita lihat Contohnya ya Aksaranya Kita tulis Setengah Jadi Kalau Ini Aksara K K Plus K Nah Jadi Aksara yang Di depan Nah Kita tuliskan Setengah Konson Setengah Set Nah Sampai disini Kemudian Kita sambung Dengan Aksara kedua Aksar 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 Kemudian Ada juga Kadang-kadang Penulisannya Jadinya Ditumpuk Nah Jadi Ke Jadi Di bawahnya Langsung Ke Nah Jadi ada Seperti ini Ya Global Ditumpuk Nah Jadi Penulisan Untuk Aksar Aksar Ditengah Ada Garis Regikal Jadi Aksar Dituliskan Setengah Ya Jadi Dituliskan Setengah Tidak Dituliskan Penuh Jadi Kita Buat Lingkar Nah Segini Ya Kemudian Disambungkan Dengan Aksar Yang Misalkan Ya Ya Kemudian Yang Yang Seperti Seperti Sekarang Kita Lihat Contoh Yang Lain Nah Ini Kita Ambil Contohnya Aksar Ke Nah Kemudian Disambungkan Dengan Aksar Yang Lain Ke Plus Ca 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 Nah Jadi Kita Coba Nulis Ca Jadi Kita Buat Satu Tongkat Kemudian Ca Setengah Kemudian Ca Penuh Nah Baru Kita Dari Nungku Nah Ca Ca Kemudian Ca Ca Juga Sama Jadi Kita Buat Ca Setengah Nah Kalau I Panjang Di Sebelah Kanan Lengkuk C Nah Jadi Seperti Ini Capa Misalnya Ya Sang Masih Berhormat Kemudian Kita Lihat Lagi Gajah Mahan Tetra Ke Plus Cu 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 C Kita Coba Untuk Penunisannya Untuk Yang Cu Jadi Sama K Setengah Lalu kita Jadi yang kedua full Garis C Ini double K Kita lihat C nya sekarang C Tanduk 1 C Tanduk 2 C Kemudian yang ketiga Tambah guys Satu di belakangnya tongkat Kecur Tanduk 2 nya Caw Kemudian kita lihat lagi Nah Ke plus cam Ke plus cah Nah jadi Aksara yang ada di garis vertikal di tengah-tengah Ada 2 aksara Ada K Dan aksara K Jadi digabungkan dengan Konsonan yang lain Jadi Konsonan pertama Ditulis setengah Ya Kemudian Nah Setelah garis vertikal di sebelah kanan Kemudian garis vertikal di tengah Kemudian aksara yang mempunyai lengkungan Nah seperti Nga Ca Ta Ta Da Dha Dan Da Kita lihat sekarang Nah jadi yang ada lengkungannya Jadi kita ambil contoh Nge Plus ga Nga Nga Atau Nga Tulisannya ada 2 Yang pertama Di Bawah Nga Digantung aksara ga Atau dibuat seperti Nga Strip Atau halen tahap Dan ga Nah kita lihat Nah contohnya Gangga Atau Penulisannya Gangga Jadi Kita buat Untuk penulisan yang pertama Kita buat aksara nga Pul Penuh Kemudian di bawahnya kita buat Aksara ga Ngga Yang pertama Kemudian Kalau misalkan masih kesulitan Kita buat aksaranya pul Nah bisa buat Alen tahap Jarisnya Kemudian Ngga Ngga Ini juga Ngga Kalau sudah bisa Bisa ditulis Paket yang Contohnya ada Di bawah Gangga Nah jadi Bisa ditumpuk Atau Ditulis di sebelah Saranya Nah kita lihat Contoh yang lain Nah T plus Ca Ca Jadi ditumpuk Yang ini yang ditumpuk Jadi aksara Yang menempung Pertama dibikin penuh Kudahnya Konsonan yang Selanjutnya Ditulis di bawah Kita lihat Nah T plus Ca Ca T plus Ca Ca T plus Ci Ci T plus Ci 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 Kita lihat Cara penulisannya Jadi yang Pertama T plus Ca Nah Yang pertama Kita tulis penuh Kemudian Ca Di bawah Nah Ca Atau Kalau masih kesulitan Boleh seperti ini Ca Nah Bisa Ya Kemudian Kalau ada A panjangnya Nah Sama Ini Ca Ca Kita akan Tongkat lagi satu Kemudian C Tongkat Kemudian Ca Kita sama A C Yang I panjang Tuga sama Kita Buat A Ya Seperti ini Kita klik Kita lanjutkan Selanjutnya D plus D plus D plus Cu D plus C D plus C Nah Jadi Kita lihat Penulisannya semua Ditumpuk Kalau masih kesulitan Bisa ditulis di Sebelahnya Ya Kita lihat lagi D plus C D plus C D plus Cu D plus Caw D plus Cam D plus Cah Nah Jadi Kita lihat Lagi Kalau yang Ada garis Lengkungnya Yang Lengkung-lengkung Seperti tadi Angat Kemudian Ditambah Konsonan Ini Ya Jadi Dituliskan Penuh Kemudian Dituliskan Di bawahnya Atau Dituliskan Penuh Kemudian Helen Kemudian Aksara Konsonan Ya Nah Bisa dimengerti Sampai disini Bisa Ada pertanyaan Halo Ada pertanyaan Sampai disini Bisa dimengerti Bisa Baik Nah Kita lanjutkan Nah Ini contohnya Nge plus Ga Gangga D plus Wa Dua Jadi di bawahnya Dituliskan Dua Kita lihat Lagi Nah Ini yang D Nah Kemudian Wa Nah Tinggal tulis Seperti Dua Kita lihat Contohnya Dwi Paha Kemudian D plus Ta D plus Ta Part Paha Part Paha Ini contoh-contohnya Contoh tulisannya Kemudian Kita latihan Menulis Nah yang pertama Wakyam Yang kedua Ada Pak Wem Ang Budi Nah jadi Silahkan Ditulis Tiga Aksaranya Yang pertama Wakyam Pak Wem Ang Budi Nanti Kalau sudah Selesai Bisa Ditunjukkan Ke Kamera Terima Tolutan Tombana J purpose Tombana Nanti K Tem Census Bisa Tombana Tsubana Tombana Fungam Tombana 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 Wah, kiam, pa, kwan, ang, bu, ni. ada yang sudah yang pertama atau boleh langsung tulis di layar ada yang mau coba tulis di layar kita coba nah sudah nah Gusti Ayudia sudah selesai disana ng ng setengah dibawahnya gak nah kita lihat ya nah utama wakiam nah wakiam nah jadi kalau konsonan yang ada garis vertial di tengah dituliskan setengah wakiam disambung nah wakiam kemudian pakuan nah disini juga pakuan pakuan atau pakuan bisa kalau masih kesulitan pakuan kemudian angguni kemudian ngak ditulis full kemudian kemudian di bawahnya ang legung angguni angguni nah seperti ini kalau masih kesulitan bisa seperti ini ang angguni bisa nah jadi bisa dikoreksi ya baik wakiam pakuan angguni nah kemudian sudah dikoreksi kita lanjut lagi ya nah ang ang kuraha pakuan sudah angguni sudah nah kemudian kita lanjut lagi sedikit arep ha arep ha atau aksara ra nah kalau aksara ra kita gabungkan dengan konsonan jadi kalau aksara ra di depan jadi dia menjadi seperti ini nah kita lihat jadi dia seperti yang dilingkari diri contohnya remak jadi remak jadi menjadi tanda ini nah contohnya dharma jadi dar kemudian ma kemudian 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 r plus pa r pa nah jadi juga sejumlah seperti ini r pa jadi kuncir ya seperti aksara i panjang r pa contohnya dar nah dia seperti ini dar pan kemudian r plus da ta kemudian 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 jadi simbol seperti ini kemudian kita lanjut lagi jika repa atau ra berada di belakang kita lihat disini d plus ra d plus ra dra jadi ra nya berubah menjadi garis miring seperti ini g kita tuliskan penuh ini harus ra ga kemudian plus ra dra nah dipinggangnya kita lelah lagi ini ga dari pinggang nah dari sudut nah dra nah jik grati contohnya disini ya nah jadi ada ranya seperti itu kemudian me plus ra mra contohnya amram nah rak nah kalau ranya di depan tadi menjadi simbol seperti ini kemudian kalau di nomor 2 jadi seperti ini kita lanjutkan lagi te plus ra nah kalau yang garisnya atau melengkung nah seperti ta ng dan yang lain-lain plus ra nah jadi ditambahkan garis menyebut kita lihat contohnya disini de tra de plus ra ra nah seperti itu ya ra contohnya us ra ha nah coba kita lihat lagi kita lihat ngak misalkan ngak plus ra ng ra nah kita ditambahkan konsonan ditambahkan dengan ra ra sampai disini ada pertanyaan untuk rep ha aksal aksal ra ada pertanyaan baik kita lanjutkan jadi kita coba ya ada tiga parnam nirya sah kri dati nah kita coba parnam nirya sah kri dati nah kita kita b kita b Parnam Neryasaha Khidati Ada yang sudah selesai? Mau mencoba menulis di layar? Yang pertama Parnam Neryasaha Khidati Terima kasih Terima kasih sudah kita lihat yang pertama ya Parnam ingat kalau ini Reva di depan dia berubah Parnam nah berubah kemudian Parnam silahkan dikoreksi ya nah dia berubah seperti ini Parnam kemudian Miryasa Miryasa nah kalau ada A panjang seperti ini nah kita lihat Aksaranya kita tambahkan A panjangnya dulu Miryasa baru Repanya Miryasa nah jadi ini kalau ada yang A panjangnya A dirga kalau pendek seperti ini kalau A panjang tambahkan satu garis lagi kemudian Kri dan IA Rep hanya berada di belakang nah jadi seperti yang tadi kita buat K Krak nah kita tambahkan I panjang Kri dan IA nah silahkan dikoreksi ya Kri dan IA bermain Parnam Miryasa Kri dan IA baik sudah dikoreksi Sampai disini ada pertanyaan untuk di Aksaranya sudah jelas? ada pertanyaan? sudah paham ya? nah jadi sekarang lebih banyak berlatih di rumah ya latihannya dikerjakan kemudian Aksaranya juga dikerjakan kemudian juga latihan untuk membaca ya di buku yang pertama jadi disini ada Dewa Nagari semua jadi dilatih untuk membaca baik nah tadi kita sudah belajar tentang bertanya untuk nama sekolah kemudian sedikit cerita tentang Ramayana dan Aksara nah jadi konsonannya Dewa Nagari semua kita sudah pelajari ya Suaraha Vianjanani Suarayukta Vianjanani dan Samyukta Vianjanani nah jadi silahkan dilatih semua Aksaranya kalau yang belum hafal dilatih lagi sampai hafal ya baik kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan para mesanti ya Sarwi Bawanti Sukina Baik Om Sarwi Bawanti Sukina Sarwi Santu Miramaya Sarwi Bawanti Pasyanku Makasih Tuhkabuat Hari Om Shantu 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 Om Dhani Yawa Dha Terima kasih sampai jumpa minggu depan di hari Sabtu ya nanti kalau misalkan ada bingung ada pertanyaan silahkan di chat di grupnya ya terima kasih izin untuk di tutup ya dah ram-ram